Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya mama ina Kali ini mama ina mau bikin Jajanan Cemilan yang simple Bisa untuk ide jualan ya Yaitu sosis tahu rasa sapi Disini udah saya siapkan Bahan-bahannya semua Ini ada tahu putih 7 buah Tahu ukuran kecil-kecil ya bunda Segini Ini kalau ditimbang itu Beratnya sekitar 300 gram Lalu disini ada 3 butir telur ayam Dan ini ada tepung terigu 3 sendok makan Tepung kanji 6 sendok makan Lalu biar warna cantik Nggak pucat Saya tambahkan bumbu baladu Nanti kita tambahkan 1,5 sendok makan ya Lalu disini ada Setengah sendok makan Kalau di bubuk rasa sapi Setengah sendok teh ada bubuk 1 sendok teh penuh Garam dan 1,4 sendok teh Sasa Atau penyedap rasa ya Lalu air 150 ml Dan disini caranya sangat mudah Kita akan Campur jadi Satu Semua bahan Dan disini Sudah saya siapkan Omniblend produk dari Mito ya BL100 Kita sedikit potong Seperti ini Untuk tahunya Nah ini tahunya Sudah set ya bunda Nggak terlalu Berair Oh ya bunda Keunggulan Omniblend ini Pisaunya itu Tajam banget Dan Apa itu Punya 4 pisau ya Mangfaatnya bisa Untuk Mengiris Karena dilengkapi Pemotong Pengiris juga Serta bisa untuk Menghaluskan Kacang-kacangan Kayak ketumbar Merica Kacang Karena ada Sendiri Mangkoknya ya Ini langsung saja Kita akan Tambahkan juga 3 butir telurnya Ini telur Ukuran sedang ya Satu butir telur Kita masukkan Semua Lalu Ini Bisa ditakar 6 sendok makan Nyendoknya Kalau tepung kanji Sedikit Menggunung Seperti ini ya Totalnya 6 sendok makan Nah ini sisanya Saya masukkan semua 6 sendok makan ya Lalu 3 sendok makan Tepung terigu Kita masukkan semua Ini untuk Garam Kaldu bubuk Apa itu Lada bubuknya Kita masukkan juga Lalu kita Tambahkan Bubuk Baladunya Jadi warnanya Nanti Sedikit Kemerahan Kayak Sapi ya Kayak Sosis sapi Kita masukkan Satu Setengah Sendok makan Lalu Sekalian Kita langsung Masukkan 150 ml Airnya Selanjutnya Kita tutup Ini tutupnya Terbanget Dan harus pas Sampai bunyi Diplik Seperti ini Tinggal kita Taruh Di motor Mesin Motor Mesin Sebelum Menyala Berwarna Lampunya Merah Seperti itu Nanti Kalau Sudah Dinyalakan Jadi putih Tinggal Kita Nanti Nanti Waktu Waktu Lama Ya Buda Ini Sudah Sosok Lalu Kita Pasang Kalau Padam Warnanya Berubah Merah Kembali Ini Bisa Dilihat Hasilnya Seperti Ini Langsung Saja Kita Akan Masukkan Ke Kantong Plastik Adonannya Saya Akan Pindahkan Kelas Takar Aja Biar Mudah Untuk Kita Tuang Sedikit Sedikit Seperti Ini Sejuknya Dulu Karena Ini Dari Kaca Ya Bunda Mangkoknya Kita Pindahkan Lalu Disini Saya Pakai Kantong Plastik Seperti Ini Kantong Plastik Yang Biasa Untuk Bikin Es Lilin Ya Kita Masukkan Seperti Ini Ini Enggak Saya Bikin Penuh Enggak Perlu Penuh Isinya Lalu Kita Akan Biar Gelembung Udaranya Enggak Ada Kita Keluarkan Dulu Ya Biar Nanti Enggak Apa Itu Enggak Kepong Nah Seperti Ini Lalu Kita Ikat Nah Setelah Diikat Kita Bisa Rapikan Nah Seperti Ini Bisa Disisihkan Dulu Setelah Disisihkan Kita Isi Kembali Ya Kita Masukkan Lagi Ke Kantong Plastiknya Kita Keluarkan Dulu Udara Yang Terperangkap Lalu Kita Ikat Dengan Tali Lagi Seperti Ini Nah Ini Setelah Kita Bungkus Semua Ya Bunda Selanjutnya Siap Untuk Kita Rebus Nah Ini Air Rebusan Sudah Siap Sudah Melidih Selanjutnya Kita Akan Rebus Sampai Matang Kita Rebus Sampai Matang Ya Ini Nanti Kalau Matang Akan Berubah Warna Kita Rebus Sekitar 30 Menit Ini Saya Akan Tutup Ya Bunda Baru Mendidih Lagi Aja Warnanya Sudah Berubah Sedikit Merah Ya Kita Tutup Biar Matang Dengan Sempurna Nah Ini Bunda Setelah Kita Rebus Selama 30 Menit Ya Ini Benar Benar Udah Matang Sampai Mengembang Seperti Ini Ya Tidak Apa Selanjutnya Kita Akan Tiriskan Semua Setelah Ditiriskan Kita Biarkan Dingin Setelah Dingin Kita Keluarkan Dari Kantong Plastik Ya Ini Bunda Tahu Sosis Setelah Dingin Bisa Kita Keluarkan Dari Kantong Plastik Ya Seperti Ini Tidak Lembek Kenyal Kalau Untuk Dijual Ini Bisa Dibilah Dipotong Potong Ya Bunda Selanjutnya Ini Akan Saya Belah Ya Kalau Sekini Terlalu Gede Ya Bunda Saya Potong Nah Saya Dilihat Dalamnya Seperti Ini Bisa Dipotong Jadi Empat Dalamnya Persis Kayak Sosis Asli Ya Bund Jadinya Jadi Lebih Banyak Lagi Setelah Satu Buah Kita Potong Jadi Empat Seperti Ini Gak Akan Alot Bisa Bisa Juga Disimpan Di Dalam Freezer Bisa Awet Tahan Lama Lalu Bisa Kita Tusuk Dengan Tusukan Sate Seperti Ini Lumayan Sekali Untungnya Bunda Setelah Disusuk Semua Jadi 50 Potong Tahu 7 Biji 300 Gram Dan 3 Butit Telur Jadi 50 Potong Kalau Kita Jual Jadi 50 Ribu Kita Siap Goreng Kita Panaskan Minyak Setelah Minyak Panas Langsung Saja Kita Masukkan Tahu Sosis Sosis Jangan Lupa Dibalik Seperti Ini Goreng Fakturnya Sedikit Membang Seperti Ini Sudah Matang Tahu Sosis Selanjutnya Bisa Kita Kiris Seperti Ini Cara Menggoreng Ini Juga Bisa Disimpan Di Freezer Dalam Wadah Tertutup Sebelum Digoreng Simpannya Sudah Hasil Tahu Sosis Seperti Ini Tidak Mengempes Tidak Menciut Seperti Sosis Tambar Cantik Dimakan Dicocol Dengan Saos Sambal Seperti Ini Mantap Banget Silahkan Dicoba Bunda Terima kasih Sudah selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh